Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwala Subhanaka la ilmalana Illama allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'tu Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah SWT Dalam majlis yang mulia ini Dan sebelumnya kita akan awali seperti biasanya Dengan membaca niat belajar bersama-sama Mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang tak hanya didengar Dengan telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri Akan tetapi menjadi ilmu yang didengar Oleh kedua telinga kita Disimak dengan sepenuh pemikiran kita Allah turunkan menjadi cahaya dalam hati kita Memandu seluruh anggota tubuh kita Untuk membuat kita melewati hari-hari kita hidup di dunia Dengan berbekal ilmu, dengan berbekal cahaya InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Hari Manau Murray Nauti al-tualum, dan kembali kandang dis그omỏi mMAH Al-Naf'ah, dan dahakara, FOK, dan per부� crok, dan kembali kembali kebd360 Bersenat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa ad-du'aa Ila al-hudaa Wa ad-delalata ala al-khayr Ibtigaa Mardatih Wa qurbih Wa thwaabih Wusnil khatima Ma'al-lutfi wal-afiyah Wa salahi Al-akiba Birahmatika ya Ar-Rahman Rahimin La hadratin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa alihi wa sahabih Wa azwajih Wa duriyati Wa ahli Bayti Wa salim Wa jamil Anbiya Wa al-mursalin Wa ulal Konejma'in Wa nahususun Sayyidina al-Muhajir Lillallah Ahmad bin Isa Faqir Muqadda Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Hibah Abdurrahman Asgaf Sayyidil Hibah Abdullah Bin Wa Bakar Al-Aid Arus Fakhri Al-Wujud As-Syeikh Abu Bakar Bin Salim Wa sulim Wa furim Thumma Sahib Al-Ratib Hibdullah Bin Al-Wa Al-Haddad Sahib Hada Al-Kitab Wa Al-Ruah Hibah Ahmad Bin Zain Al-Habshi Abu Ali Bin Muhammad Al-Habshi Wa Jami Sada Tina Al-Abi Ala Wajma'in Thumma Ilar Sayyidina Shikh Abdul Qadir Al-Jailani Sayyidina Shikh Al-Ghazali Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tus Thumma Ilah Arwa'i Arba'at Al-Aimmat Al-Mujtahidin Wa Mughalidin Fiddin Ulama Amil Fukal Muhaddis Al-Quran Al-Mufassirin Al-Sahad Al-Sufiyat Al-Muhakik Al-Jama'in Annal Allah Yonfa'un Al-Lahu Yerahhamuhum Yerahim Yerahim Al-Jahat Al-Jannah Wa Yanfa'un Barakatihim Wa Asrarihim Wa Anwarihim Wa Ulumihim Munafahatihim في الدين والدنيا والآخرة Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Wa Qala Al-Fatihah Dan Bersabda Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Madi Bani Jai'an Ursila Fi Zuraibati Ghanamin Bi'afsad Laha Min Hubbil Mali Wasyaraf Fi Din Rojul Muslim Madi Bani Jai'an Tidaklah Dua Ekor Serigala Yang Sedang Lapar Dilepaskan Fi Zuraibati Ghanamin Dalam Sekelompok Kambing Dalam Segerombolan Kambing Bi'afsad Laha Lebih Merusak Min Hubbil Mali Wasyaraf Daripada Cinta Harta Dan Cinta Jabatan Fi Din Rojul Muslim Muslim Pada Agamanya Seorang Laki-Laki Yang Muslim Pemakna Dalik Hadisnya Tadi Sampai Situ Pemakna Dalik Keterangan Dari Beliau Artinya Adalah Sesungguhnya Cinta Harta Dan Cinta Kuasa Lebih Merusak Kepada Agamanya Seseorang Lebih Banyak Daripada Kerusakan Yang Bisa Ditimbulkan Oleh Dua Serigala Lapar Iza Ursila Filgonam Apabila Dilepas Di Kawanan Kambing-kambing Jelas Ini Faman Ishtad Dahir Suhu Alal Jahi Walmal Maka Siapa Orang Yang Besar Cintanya Kepada Jabatan Kepada Pangkat Walmal Ataupun Kepada Harta Watolabil Manzilah Dan Juga Mencari Cinta Manusia Siapa Yang Besar Ambisinya Terhadap Harta Terhadap Kuasa Ataupun Terhadap Cinta Wat Ta'lim Figulu Bin Nas Dan Pengagungan Di Hati Manusia Fakat Ta'arroba Bidhalik Li'afatin Kathirah Maka Dia Telah Mengajukan Dirinya Kepada Banyak Sekali Penyakit Penyakit Hati Contohnya Kalkibri Seperti Kesombongan War Riai Dan Ria Wat Tazayyun Berhias Hias Menghias Hiasi Diri Maksudnya Pakai topeng Lah ya Gitu ya Jadi kayak Kelihatan Jaga image Hmm Jaim Wat Tasonuk Bikin-bikin Kayak Buat-buat Bikin-bikin Di depan Orang Lain Di belakang Orang lain Tuh Tasonuk Hmm Kayak Soho Gitu Tahu gak sih Makanya Saya Kalau udah Ngelihat Orang Kayak Terlalu Soho Gitu Saya Malah Justru Jadi Curiga Tazayyun Wat Tasonuk Wat Tarkit Tawadu Dia Akhirnya Jadi Meninggalkan Tawadu Jadi Kehilangan Sifat Tawadu Tawadu Nyalil Hakki Kepada Allah Wa Ahlih Dan Tawadu Kepada Ahlillah Tawadu Kepada Orang-orang Yang dekat Dengan Allah Tawadu Kepada Para Wali-walinya Allah Tawadu Kepada Para Ulama-ulamanya Allah Kalau Kegedean Itunya Tadi Tuh Kegedean Cinta Harta Kegedean Kegedean Cinta Kuasa Kegedean Cinta Manusia Kegedean Cinta Terhadap Pengagungan Dilulukan Sama Manusia Popularitas Popularitas Ya Ketinggian Pengagungan Terhadap Hal-hal Yang Seperti Itu Akhirnya Jadi Tidak Bisa Hormat Sama Allah Tidak Bisa Hormat Sama Para Wali-walinya Allah Tidak Bisa Hormat Sama Para Ulama Ulam Wakarohiyatul Humul Dia Jadinya Benci Ketidak Terkenalan Benci Humul Humul Lawannya Popularitas Lawannya Popularitas Kalau popularitas Dikenal Orang Banyak Kalau Humul Tersembunyi Terasing Kayak Dianggap Asing Dia Benci Hal Itu Dia Benci Untuk Tidak Dikenal Lama Orang Dia Tidak Tau Siapa Saya Wah Itu Ila Gairi Dali Kepada Hal-hal Yang Lainnya Minal Baliyat Dari Balak Balak Besar Wafil Hadis Sebutkan Dalam Sebuah Adis Inna Allah Yuhibbum Min Hibad Al-adqiyah Al-akhfiyah Al-abriyah Sungguhnya Allah S.W.T. Cinta Dari Hamba-hambanya Al-adqiyah Yang Taqwa Al-akhfiyah Yang Menyembunyikan Dirinya Al-abriyah Yang Baik-baik Ber Ya Wufih Dan Dalam Sebuah Hadis Lain Lagi Ruba Az-az Agbar Ditomrain La Yubbah Wublah Lau Aksama Allah La Barah Terkadang Ada Orang Dekil Lusuh Ditomrain Punya Punya Bekas Luka Apa Namanya Punya Belang Punya Belang Bekas Luka Bekas Luka Namanya Belang Kalau Yang Bisa Dimakan Namanya Kerang Layu Bahulah Yang Tidak Dipedulikan Orang Lau Aksama Alallohi La Barah Tapi Kalau Dia Minta Kepada Allah La Barah Allah Pasti Akan Mengabulkan Permintaannya Siapa Yang Gede Cintanya Terhadap Harta Besar Ambisinya Pengen Kaya Pengen Kaya Dia Sedang Mengajukan Dirinya Sedang Maju Menuju Kepada Baliyati Nazimah Balak Balak Yang Sangat Besar Ilam Yahfadillah Waya Tadarakah Birrahmatih Kecuali Jika Dia Dijaga Oleh Allah Dan Segera Diperbaiki Jalannya Segera Disusuli Segera Ditarik Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Rahmatnya Allahu A'lam Biss Jadi Katanya Beliau Cinta Harta Cinta Kuasa Cinta Untuk Ada Di Hati Manusia Penting Banget Pandangan Orang Terhadap Dirinya Gitu Ini Saya Kalau Melihat Penyakit Kita Banget Gak Penyakit Kita Dari Kata Kata Itu Sudah Gak Pas Teman Teman Saya Sekalian Kita Sebut Orang Miskin Sebagai Orang Susah Betul Gak Meskipun Kita Gak Sebut Orang Kaya Sebagai Orang Muda Ya Gak Pernakan Sekarang Dia Udah Jadi Orang Muda Gak 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 Betul Gak Kita Paling Sebutnya Sekarang Dia Udah Jadi Orang Kaya Oh Gini Kita Suka Bilang Dia Sekarang Udah Senang Hidupnya Kita Selalu Saja Mengistilahkan Bahasa Senang Hidupnya Itu Gambaran Tentang Orang Kaya Kita Gak Pernah Bilang Misalnya Gitu Dia Sekarang Udah Senang Hidupnya Oh Udah Nikah Nggak Maksudnya Udah Jadi Orang Kaya Kan Begitu Nikah Aja Kalah Kenapa Gitu Kawin Dapet Janda Kaya Kayaknya Kita Udah Salah Bahkan Dari Istilah Kata Udah Salah Siapa Bilang Kalau Miskin Susah Siapa Bilang Kalau Orang Kaya Senang Seikut Sekalian Yang Saya Melihatkan Ini Udah Salah Persepsi Dari Awal Kata Udah Salah Persepsi Saya Banyak Ketemu Orang Miskin Miskin Yang Bahagia Banyak Pergilah Kamu Ke Daerah Daerah Pedalaman Pedalaman Saya Karena Banyak Jalan Banyak Pergi Ke Hutan Hutan Belakangan Saya Banyak Jalannya Ke Hutan Hutan Saya Banyak Bertemu Dengan Orang Miskin Yang Bahagia Sebagaimana Juga Banyak Juga Orang Miskin Yang Susah Juga Banyak Terutama Orang Miskin Yang Pengen Kaya Susah Karena Seburuk Buruk Keadaan Adalah Ketika Kamu Tidak Terima Dengan Keadaan Sekarang Berharap Keadaan Yang Lainnya Itu Seburuk Buruk Keadaan Ya Kan Sebagai Mana Sebaik Baik Keadaan Adalah Ketika Kamu Menerima Dan Bersyukur Dengan Keadaan Dimana Kamu Sekarang Berada Itu Sudah Seenak Enak Keadaan Kamu Akan Merasa Bahagia Seneng Ketika Kamu Ada Di Majelis Ini Dan Kamu Memang Pengen Ada Di Majelis Ini Betul Tapi Kamu Kamu Akan Merasa Sengsara Ngeliatin Jam Mulu Kalau Kamu Ada Di Majelis Ini Tapi Kamu Sebenarnya Tidak Kepengen Buat Duduk Di Majelis Ini Hanya Karena Suami Kamu Suruh Misalnya Hanya Karena Ada Seorang Teman Yang Ngajakin Dan Kamu Tidak Enak Nolak Misalnya Begitu Kan Ya Pokoknya Orang Yang Paling Enggak Enak Itu Berada Di Satu Keadaan Yang Dia Enggak Kepengen Ada Di Keadaan Tersebut Jadi Bukan Urusan Berapa Banyak Harta Yang Dipunya Bukan Bukan Urusan Berapa Tinggi Jabatan Yang Dipunya Seseorang Bukan Bukan Seberapa Banyak Followers Mu Di media Sosial Teman Teman Bukan Seberapa Banyak Kamu Dikenal Sama Orang Suruh Sekalian Nih Yang Ngajinya Udah Lamaan Disini Nih Tau Betapa Saya Dulu Dari Ya Kaida Dari Apa Dari Dari Muda Sampai Tua Dari Nggak Nggak Dikenal Sampai Katanya Banyak Orang Kenal Dari Nggak Dikenal Sampai Viral Dari Yang Hadir Di Majelis Ini Hanya Berapa Orang Bisa Dihitung Dengan Jari Jari Tangan Jari Kaki Saya Nggak Full Dari Yang Di Atas Ini Cuman Beberapa Soft Sampai Sebanyak Ini Dengan 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 Apa Namanya Yang Mengikuti Secara Live Streaming Juga Ribuan Orang Teman-teman Sini Sekalian Dari Yang Begitu Dari Yang Asalnya Begitu Menjadi Yang Asalnya Begini Gitu Saya Merasakan Untuk Diri Saya Tidak Banyak Perbedaannya Betul Nggak Yang Ikutin Saya Dari Awal Kamu Lihat Perbedaan Saya Apa Nggak Ada Apakah Kamu Ngelihat Sekarang Saya Pake Bajunya Yang Pake Ada Gitu Nggak Ada Teman-teman Sini Sekalian Nggak Ada Bedanya Gitu Nggak Ada Bedanya Dari Yang Dulu Sampai Yang Sekarang Sama 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 Karena Memang Apanya Yang Beda Gitu Nggak Ada Yang Beda Hidup Kamu Seperti Itu Maka Kalau Kamu Mikir Saya Emang Lagi Miskin Ya Makanya Saya Pelit Gitu Kan Kalau Saya Kaya Saya Akan Dermawan Saya Nggak Percaya Dermawan Itu Tentang Rasa Hati Bukan Tentang Seberapa Banyak Yang Kamu Miliki Orang Yang Dikasih Sedikit Aja Pelit Apalagi Dikasih Banyak Lebih Pelit Lagi Dia Maka Nggak Usahlah So-soan Ya Allah Kasih Saya Harta Kalau Saya Punya Harta Saya Akan Begini Begitu Begini Begitu Kamu Nggak Usah Ngikut Ngikut Sama Orang Orang Yang Suka Ngomong Begitu Per Lima Tahun Sekali Janji 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 Palsu Lebih Bahaya Lagi Dirimu Itu Janji Palsu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Saya Punya Harta Ya Allah Saya Akan Begini Saya Akan Begitu Teman-teman Siku Sekalian Nggak Bisa Gitu Makanya Ada Banyak Orang Yang Dikasih Ujian Saat Miskin Dia Mampu Lewati Dikasih Ujian Saat Kaya Belum Tentu Dia Lewati Ada Banyak Orang Yang Kepleset Justru Di Saat Kaya Ada Banyak Orang Yang Tertipu Justru Di Saat Kaya Ada Berapa Banyak Orang Yang Tertipu Justru Di Saat Ketika Dia Punya Segalanya Ada Berapa Banyak Orang Ketika Jadi Rakyat Jelata Dia Mengerti Caranya Menjadi Seorang Hamba Akan Tetapi Ketika Ia Dinaikan Dengan Menjadi Seorang Yang Punya Kuasa Ia Pun Lupa Caranya Menjadi Seorang Hamba Terlena Dengan Jabatan Dan Kuasa Merasa Dirinya Sesiapa Bahaya Bahaya Makanya Teman-teman Saya Hampir Tidak pernah Doain Orang Biar Kaya Saya Doain Orang Biar Utangnya Kebayar Iya Teman-teman Tau Itu kan Saya Sering Doain Karena Kesian Saya Orang Punya Utang Tidur Tidur Nggak Nyenyak Sekalinya Tidur Mimpi Didatengin Mimpi Didatengin Dinosaurus Tapi Dinosaurusnya Bilang Lunasi Utangmu Masya Allah Usah Bener Makanya Saya Selalu Doain Orang Punya Utang Biar Bisa Bayar Utang Tapi Saya Doain Orang Buat Kaya Pernah Denger Nggak Nggak Pernah Saya Nggak Pernah Doain Orang Buat Kaya Kenapa Gitu Kaya Miskin Itu Ujian Sebagaimana Ujian Ujian Yang Lain Saya Juga Nggak Akan Doain Kamu Biar Kena Ujian Betul Nggak Saya Nggak Akan Doain Kamu Gitu Ya Allah Ujilah Dia Ya Allah Belum Tentu Sanggup Melewatinya Gitu Makanya Udah Seperti Yang Pernah Berapa Waktu Yang Lalu Saya Sampaikan Saya Kalo Orang Minta Gitu Biar Terpilih Salah Jangan Minta Doa Saya Jangan Minta Doa Saya Urusan Urusan Begituan Karena Kalo Saya Doain Bisa Jadi Nggak Terpilih Kalo Doa Saya Mustajab Kenapa Gitu Karena Saya Mendoakannya Untuk Selamat Dunia Akhirat Dan Belum Tentu Punya Kuasa Bisa Bikin Orang Selamat Hisapnya Tambah Susah Hisapnya Tambah Susah Teman-teman Hisapnya Susah Hisapnya Jabatan Itu Bukan Main-main Hisapnya Jabatan Itu Bukan Main-main Bahkan Bahkan Yang Benernya Aja Nih Yang Bener Tapi Dia Nggak Adil Bener Nih Cuman Maksudnya Ada banyak Hal Yang Dia Nggak Nggak Kerjakan Dengan Sebagaimana Mestinya Itu Datang Lewat Jembatan Dalam Keadaan Pincang Itu Yang Bener Jalanin Jalanin Gitu Gimana Yang Gimana Yang Haram-haram Dikerjakan Misalnya Dia udah Ngerjainnya Dengan Bener Tapi Ada Aja Ketimpangan Ketimpangan Mesti Ada Aja Itu Bisa Mungkin Datang Di Akhirat Nanti Dalam Keadaan Pincang Apalagi Kalau Dia Tertipu Dengan Jabatan Udah Serem Makanya Sampai Ketika Ada Seorang Ini Perlu Saya Sampaikan Karena Ini Kan Lagi Masa-masa Orang Berbut-rebut Jabatan Saya Bilangin Ini Buat Ibu-ibu Biar Nggak Nyalon Kalau Mau Nyalon Yang Disitu Salon Muslimah Khusus Perempuan Seikut Sekalian Udah deh Aman-aman Kamu cari Selamat Dan Saya Menyarankan Hal Ini Biar Maksudnya Kalau Suamimu Jadi Ambisi Terhadap Jabatan Dan Sebagainya Kamu Bisa Jadi Yang Ngerem Jangan Sampai Kamu Malah Gimana Caranya Biar Kita Terpilih Biar Nanti Saya Bisa Nenteng Tas Hermes Biar Saya Nanti Bisa Jalan-jalan Keluar Negeri Dengan Gratis Ininya Adalah Apa Bahasanya Biasanya Dinas Luar Negeri Ya Kayak Mau Belajar Gitu Kan Dari Negara Yang Lain Waduh Bahaya Bahaya Saya harus Ceritakan Ini Cerita Pernah Disampaikan Sayyidil Habib Umar Bin Hafidh Ada Satu Gubernur Di Habramaut Gubernurnya Habramaut Waktu itu Kata Habib Umar Habramaut Itu Kegubernurannya Itu Adanya Di Sehun Ibu Kotanya Gubernur Ibu Kotanya Provinsi Adanya Di Sehun Sekarang Ganti Di Mukalla Waktu Ibu Kota Provinsinya Itu Di Sehun Ada Gubernurnya Sehun Ini Taubat Kepada Allah Maksudnya Kayak Pengen Sekarang Mendekat Kepada Allah Dan Meninggalkan Jabatannya Beliau Beliau Datang Kepada Salah Satu Habib Yang Paling Terkemuka Zaman Itu Saya Enggak Ingat Namanya Mohon Maaf Dia Datang Kepada Habib Tersebut Dia Bilang Bip Saya Tinggalkan Semuanya Ini Saya Ikut Apa Kata Habib Saya Pengen Jadi Allah Yang Bener Bip Saya Tinggalkan Semua Ini Bip Saya Mau Konsentrasi Urusan Akhirat Saya Sendiri Bip Seikut Sekalian Saya Muliakan Habib Tersebut Kemudian Ngasih Arahan Sama Dia Beberapa Hal Misalnya Harta Kamu Silahkan Tuliskan Semuanya Nanti Kamu Cari Orang Yang Bisa Amanat Minta Harta Kamu Itu Untuk Kamu Sedekahkan Kecuali Yang Seukuran Kebutuhan Kamu Yang Memang Sangat Mendesak Untuk Masa Sekian Untuk Misalnya Satu Tahun Terus Pergilah Kamu Ke Mekah Nanti Saya Akan Utuskan Datanglah Kamu Kepada Seseatu Habaib Yang Di Mekah Kamu Haji Umroh Kemudian Tinggallah Di Sana Bersama Dengan Habib Rumahnya Jangan Jauh Jauhan Sama Beliau Kamu Belajar Terus Ini Apa Segala Macem Ngaji Sama Habib Tersebut Terus Dia Bilang Baik Akan Saya Laksanakan Terus Dia Nanya Terus Bib Ini Kalau Saya Pergi Saya Bawa Keluarga Saya Ini Yang Jadi Gubernur Saya Suruh Siapa Saya Serahkan Kepada Habib Dia Bila Atau Kepada Misalnya Anak Habib Yang Habib Rasa Bisa Untuk Itu Habib Nya Bilang Amal Jah Simak Ini Cerita Disampaikan Guru Kami Sayyidil Habib Umar Bin Hafid Fa Amal Jah Ada pun Pangkat Kekuasaan Sebagai Gubernur Yang Kamu Maksud Saya Tidak Tertarik Darinya Dan Saya Tidak Akan Mau Tidak Rela Tidak Ikhlas Saya Kalau Ada Salah Satu Dari Anak Anak Saya Ataupun Anak Murid Saya Yang Kena Balak Dengan Hal Tersebut Saya Bahkan Tidak Rela Itu Saya Berikan Kepada Keledai Saya Sekalipun Dia Bilang Jadi Kamu Lihatlah Orang-orang Di sekelilingmu Itu Yang Mau Kamu Lihat Di antara Mereka Siapa Yang Paling Amanat Serahkan Itu Kepadanya Beristih Horoh Sebelumnya Minta Petunjuk Allah Kemudian Serahkan Hal tersebut Kepadanya Jadi Teman-teman Sebelum Kamu Jangan Berpikir Wah Kalau orang Baik-baiknya Tidak ada Yang Pada Mau Jadi Pejabat Nanti Orang Jahat-jahat Semua Mungkin Ada yang Jadi Mikir Kayak Begitu Teman-teman Sebelum Sekalian Tenang Ada banyak Kok yang Mau repot Saya Cuman Berharap Kamu Saya Dan orang-orang Yang kita Cintai Tidak Tidak usah Repot Repot Gitu Tidak usah Repot Repot Ngambil Bagian Yang sangat Rentan Tersebut Sangat Berpotensi Untuk Membuat Mucelaka Tersebut Sambilan Kita Doakan Yang terpilih Di antara Para pejabat-pejabat Kita Adalah Orang-orang Yang bisa Mengemban Amanat Dengan cara Yang baik Kan gitu Tidak usah khawatir Tidak ada yang mau Dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Yang mau Amat kekuasaan Banyak Justru Kalau kita Menjadi orang-orang Yang tidak Tertarik Dengan kekuasaan Ini malah Justru Jarang Asing Aneh Yang kayak kita Betul Seikut Sekali Yang saya Melihatkan Kira-kira Kalau saya Nyalon Kepilih Tidak 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 Kami Bahkan Tidak 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 Hal itu Kami Berikan Kepada Keledai Kami Tuh Ampe Segitunya Ya Allah Mudah-mudahan Allah Selamatkan Kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Emang Apa ya Potensi Sombong Potensi Hal-hal Kayak gitunya Tuh Besar Banget Belum Lagi Potensi Dosa Potensi Suap Potensi Korupsi Potensi Apa lagi Pokoknya Semua Banyak Banget Tuh Dosa Dosanya Potensi Potensinya Banyak Banyak Banget Gitu Makanya Emang Udah lah Bismillah Insyaallah Kita hidup Sebagai rakyat Jelata Aja Kita nih Dihisab Sama Allah Atas Tanggung jawab Kita sendiri Aja nih Belum tentu Lulus Belum tentu Lulus Kullukum ra'in Wa kullukum Mas'ulun Anra'iyyatih Kata Nabi Muhammad Semua dari kalian Adalah Penggembala Dan semua Penggembala Hanya akan Dimintai Tanggung jawab Atas Gembalaannya Itu kata Nabi Muhammad Kullukum ra'in Kullukum Mas'ul Anra'iyyatih Maksudnya Gimana Rasul Seorang ayah Akan dimintai Tanggung jawab Dari istri Dan anak-anaknya Seorang Majikan Akan Dimintai Pertanggung jawaban Terhadap Orang-orang Yang bekerja Di bawahnya Sehingga sekalian Ibu Akan dimintai Pertanggung jawaban Terhadap Anak-anaknya Datang seseorang Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Saya Tidak punya Istri Saya Tentu saja Gak ada anak Saya Seorang perempuan Katanya Datang seorang perempuan Kepada Nabi Dia bilang Ya Rasulullah Saya seorang perempuan Saya sudah Gak punya suami Saya gak punya anak Berarti Saya gak akan Dimintai Pertanggung jawaban Atas apapun Kan Wahai Rasul Takut dia Kata Nabi Muhammad Sesungguhnya Matamu adalah Amanat Allah akan Mintai Pertanggung jawaban Atas apa Yang diperbuatnya Sesungguhnya Tangan kakimu Adalah amanat Allah akan Mintai Pertanggung jawaban Atas apa Yang diperbuat Oleh keduanya Sesungguhnya Lisanmu adalah Amanat Allah akan Bertanya Tentang apa Yang kamu Gunakan Dengannya Sesungguhnya Waktu Yang Allah Berikan Kepadamu Adalah Amanat Allah akan Pertanyakan Kepadamu Bagaimana Kamu Menggunakannya Ini anda yang Tidak punya Banyak Harta Kita akan Dimintai Pertanggung jawaban Atas waktu Kita Atas anggota Tubuh Kita Ini aja Kita belum Tentu selamat Teman-teman Seriku Sekalian Ini aja Kita belum Tentu selamat Nabi Muhammad Kemudian Membacakan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tadi Saya baca Sesungguhnya Sama Pendengaran Walbasar Penglihatan Walfuad Rasa hati Semuanya Akan Dimintai Pertanggung jawabannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Selamat Semuanya Kita Ini ya Baju Banyak Betul Tidak Sendal Banyak Sepatu Banyak Tas Banyak Harganya itu Juga akan Dihisap Sama Allah Gitu kan Biar kata Murah juga Semuanya akan Dihisap Sama Allah Kamu ngambil Lebih daripada Apa yang Kamu perlukan Gitu Ya Allah Mudah-mudahan Allah Baguskan Di niat Allah Baguskan Di cara Kita mendapatkan Harta kita Insya Allah Dan Allah Karuniakan Kepada hati kita Kona'ah Terhadap Apa yang kita Punya Dan Kedermawanan Untuk berbagi Terhadap Apa yang kita Punya Amin Ya Rabbal Sehingga kita Diberi Kemudahan Untuk Menjalani Hisabnya Kelak Insya Insya Allah Jadi kata Nabi Muhammad Kayak gitu Di Banja'ian Ursila Fi Zuraibat Ya Ghanamin Dua Orang Eh dua orang Dua ekor Serigala Laper 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 banget Itu kan Dia gak Laper aja Maksudnya Laper Biasa aja gitu Atau gak Laper Dia tuh Kalau ngeliat Kambing Diterkam Teman-teman Serigala Itu Karena Serigala Itu adalah Binatang Buas Binatang Buas Itu Dia akan Menerkam Atau Apa sih namanya Ya start Memangsa Ya Saya gaya gak tuh Ingat bahasa Arabnya Gak ingat bahasa Indonesianya Saya ingat bahasa Arabnya Gitu ya start Bahasa Indonesianya Memangsa Sehingga sekalian Dia akan Memangsa Binatang Binatang Yang Lebih lemah Daripada dia Kayak Kambing Kucing Ayam Gitu kan Serigala nih Kelinci Gitu Kancil Nah itu dia akan Memangsa Binatang Binatang tersebut Bahkan Tidak Dalam Keadaan Laper Nah ini Laper Banget Ceritanya Dia bisa berada Di kawanan Serigala Eh di kawanan Kambing Waduh Udah tuh Siap-siap aja tuh Ntar yang ini Pincang Kambingnya Yang satu lagi Mati Yang satu lagi Wah pokoknya udah ngerusak tuh Dua ekor Serigala itu tadi Merusak kawanan Gerombolan Kambing-kambing Sebab dia Sedang sangat Laper Kata Nabi Muhammad Itu ibaratnya Dua ekor Serigala itu Yang satu Harta Yang satu Kuasa Si kambing-kambing itu Ibaratnya Agama Seseorang Ibadah Kamu Hubungan Kamu Ma Allah Hubungan Kamu Ma Rasulullah Hubungan Kamu Ma Orang Tua Hubungan Kamu Ma Saudara Kebaikan Hati Kamu Keadaan Hati Kamu Ilmu Kamu Ibadah Kita nih Yang kita Persiapkan Buat Menghadap Allah S.W.T Begitu Kemasukan Cinta Harta Cinta Kuasa Dirusak Agama Kita Lebih Daripada Dirusaknya Kawanan Gerombolan Kambing Tadi Oleh Dua Ekor Serigala Yang Sedang Kelaparan Tungguin Aja Rusak Semuanya Hubungan Allah Rusak Hubungan Nabi Muhammad Rusak Hubungan Sama Orang Tuanya Banyak Juga Yang Jadi Rusak Hubungan Amat Pasangannya Merumah Tangganya Banyak Juga Yang Rusak Hubungan Amat Ulama Banyak Juga Yang Rusak Ini hubungan Hubungan Banyak Yang Jadi Rusak Banyak Hubungan Rusak Antara Saudara Amat Saudaranya Teman-teman Sekalian Coba Saya Tanyain Berapa Banyak Yang Dirusak Karena Misalnya Saya Sebel Saudara Kenapa Hafalan Kurannya Lebih Banyak Daripada Saya Ada Yang Gitu Gak Pernah Saya Gak Pernah Lihat Kayak Gitu Saya Gak Pernah Lihat Kayak Gitu Saya Ini Sebel Banget Tama Saudara Saya Kenapa Tahajud Dia Lebih Lama Daripada Saya Saya Kesel Banget Pokoknya Mulai Sekarang Saya Gak Akan Tegur Dia Lagi Kenapa Gitu Soalnya Dia Baca Quran Itu Orang Kalau Ada Yang Kayak Begitu Namanya PA Ya Aneh Aneh Punya Saudara Ahli Ibadah Punya Saudara Orang Yang Berilmu Misalnya Gitu Kan Saya Sebel Mas Saudara Saya Lebih Ngerti Lebih Pinter Daripada Saya Kalau Kamu Punya Saudara Lebih Pinter Enak Kan Nanyanya Dekat Kan Begitu Saya Gak Pernah Lihat Yang Begituan Akan Tetapi Berapa Banyak Berapa Banyak Kita Dengar Jangan Sampai Kamu Salah Satunya Jangan Sampai Kamu Salah Satunya Yang Kepisah Dari Saudara Saling Benci Sama Saudara Gara 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 Rebutan Harta Gara Gara Rebutan Warisan Sampai Bisa Jeblosin Saudaranya Ke Penjara Kamu Muslim Kamu Muslimah Teman Teman Suruh Sekalian Jangan Jangan Mau Jadi Orang Kayak Begitu Jangan Mau Hidupmu Dirusak Maharta Jangan Mau Hidupmu Dirusak Sama Kekuasaan Sama Jabatan Tidak Ada Yang Lebih Berharga Daripada Agamamu Tidak Ada Yang Lebih Berharga Daripada Hubunganmu Dengan Allah Subhanahu Cepat Tidak Ada Harga Yang Cukup Untuk Membayar Kehilanganmu Terhadap Saudaramu Meski Harta Seisi Dunia Sekalipun Karenanya Berulang Saya Sampaikan Padamu Kalau Ada Saudaramu Merebutkan Warisanmu Kasih Kasih Kenapa gitu? Karena lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan saudara Harta bisa dicari teman-teman Harta bisa dicari Tenang, Allah kalau lihat hatimu mau melepaskan sesuatu yang diperbutkan saudaramu Kamu lepaskan hal itu, kamu berikan kepada saudaramu dalam keadaan halal Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala Hatimu lega kamu berikan kepada saudaramu Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala Mustahil, mustahil Allah tidak menggantikan untukmu dengan yang lebih baik Mustahil Saya menjaminkannya untukmu Saya menjaminkannya untukmu suikus kalian Percayalah jaminan saya Ada orang-orang yang mau merebut hartamu dari orang-orang yang dekat denganmu Ayahmu misalnya, anakmu misalnya gitu kan Kasih, kasih Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan keluarga Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan keluarga Jelas ya Berat benar usaha Kan mau naik kelas Emang gitu kok Kan mau kan naik kelas Alhamdulillah si usaha Alhamdulillah si usaha keluarga memperbutkan Harta si gak ada usaha Yang ada adalah saya Kamunya gitu memperbutkan Ya Allah Jangan dong Jangan Itu nyeselnya sampai ke ubun-ubun Teman-teman Nyeselnya tuh nyesel Senyesel nyeselnya tuh Pokoknya jangan Jangan Nih ya terhadap urusan warisan Ini saya bilangin nih Ini nyata nih Ini pengalaman Beneran Disampaikan oleh guru-guru kami Dan memang kita lihat juga Dalam Keseharian kehidupan umat manusia nih Harta warisan itu Kalau dibagi dengan cara yang benar Ya Dengan yang sudah diaturkan Allah Semua menerimanya dengan hati sukarela Lapang dada Semuanya menerima Semuanya seneng Gitu kan Itu akan jadi harta yang paling berkah Dipakai usaha enak Dipakai ini enak Pakai itu enak Diatin aja Diatin aja Salah satu dari abrokul amwal Salah satu dari harta paling berkah tuh Melanjutkan usaha keluarga Lanjutin usahanya keluarga Itu salah satu usaha paling berkah Kalau dibaginya dengan Baik Dengan takwa Dan dengan cinta Gitu Ada kakak yang bilang Madenya Ya deh ambil aja deh Misalnya gitu Saya udah ini kok Udah cukup Udah gak apa-apa Buat kamu aja Adanya bilang Ah gak usah kok Gak apa-apa kok Saya juga masih cukup kak Alhamdulillah Kakak kan mungkin juga perlu Buat urusan-urusan yang lain Gak apa-apa Kamu beneran Ada beneran Iya gak apa-apa kak Kakak ambil aja Ini kan juga Harta dari orang tua kita kak Gitu Biar semuanya juga pada ikutan Dapat berkah harta orang tua Gitu kan Itu yang kayak begituan tuh Itu bakalan jadi usaha yang berkah Maka amin Maka kamu punya Maka ibu-ibu nih ya Asal denger kata berkah Surga Terserah konteksnya Apa yang penting amin dulu Sudah Sehingga sekalian Sebaliknya gitu Harta warisan Kalau misalnya gitu kan Berebutan Sampai saling benci Sampai caling caci Di antara keluarga Sampai yang asalnya Pada orang-orang Soleh Soleh Saling tuntut Gitu Sampai tahajud pun Isinya minta Harta warisan Oh Bahaya 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 tuh Kalau udah kayak begitu tuh Tahajud minta Menang di pengadilan Urusan warisan Kalau menang pengadilan Maksudnya apa Saudara kamu Kamu penjarakan Dan kamu minta gitu Sampai tahajud Saudaramu gak dapet Apa-apa dari harta warisan Kamu minta itu Kepada Allah Ketoliman Macam apa Yang sudah kamu lakukan Itu teman-teman Ini kalau ada orang Modelannya kayak begitu tuh Harta Warisan yang tidak Dibagi sesuai dengan Haknya Atau harta yang Tidak dibagi Dengan takwa Dan dengan cinta Saling berebut Saling gak enak hati Saling marah Saling kesel Saling hujat Saling caci Saling maki Kalau yang kayak begitu tuh Modelannya tuh Itu panas Teman-teman Serius sekalian Hartanya Dan kalau harta Udah panas kayak begitu Bukan hanya Ia akan hancur Akan tetapi Ia akan menghancurkan Harta-harta yang lainnya Liatin aja Liatin aja Liatin aja Ngeri Dah Kita mesti pinter-pinter Nih Yang mau urusan harta Nih Terus bilang Pokoknya Kalau udah yang Pengen begini Pengen begitu Pengen punya ini Pengen punya itu Nah Kalau hati masih kayak begitu tuh Bilangin Wahai diri Kita bakal mati Wahai diri Wahai diri Semua harta ini Akan ditinggalkan Wahai diri Semua yang gak Dibawa mati Jangan bela Mati Mati ya Insya Insya Allah Terus bisa ngajarin Hati kita Insya Allah Terus bisa ngajarin Amin Ya Rabbal Amin Orang-orang soleh nih Belum tentu Yang hafal Banyak hadis Kebaikan ini Urusan Kebaikan hati Kebaikan ini Adalah urusan Bagusnya Hubungan Antara hamba Dengan Allah Orang yang Pandai Orang yang Baik Dalam Pemikiran Kami Dalam Pemikiran Saya Yang sudah Saya ambil Dari para Guru-guru Saya Adalah Orang yang Baik Menjadi Hambanya Allah Yang kata Allah Dalam Al-Quran Wal-mu'minuna Asyadduh Hubban Lillah Wal-mu'minuna Asyadduh Hubban Lillah Saya Kalau baca Ayat ini Saya sedih Benar Sama diri Saya sendiri Saya kayak Kok saya Belum Masuk Dalam Ayat Ini Allah Bilang Wal-mu'minun Orang yang Beriman Kamu Termasukkah Disitu Cirinya Adalah Asyadduh Hubban Lillah Gede Cintanya Kepada Allah Dia akan Serahkan Apapun Buat Allah Dia akan Jadikan Seluruh Waktunya Seluruh Hartanya Seluruh Tenaganya Seluruh Pemikirannya Buat Allah Buat Agama Allah Kita Masih Cinta Medunia Masih Cinta Maharta Masih Cinta Sama Manusia Yang Seringkali Lebih Besar Daripada Cinta Kita Kepada Allah Kita Disuruh Sedekah Masih Hitung Hitungan Kita Disuruh Tahajud Masih Ngantuk Kita Disuruh Baca Quran Masih Males Malesan Kita Disuruh Baca Zikir Masih Musim Musiman Muslim Kita Mu'minah Kita Mu'minah Kata Allah Orang Mu'min Orang Beriman Gede Cintanya Bukan Kepada Harta Bukan Kepada Jabatan Bukan Kepada Cinta Manusia Gak Ada Gede Cintanya Kepada Siapa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Ajarin Kita Terus Jadi Hambanya Yang Salehah InsyaAllah Teman-teman Sejujuh Kalian Ada Salah Satu Kisah Yang Berulang Kali Dikisahkan Sayyidil Habib Umar Bin Hafidh Ketika Saya Belajar Di Kota Tarim Dulu Itu Tentang Sebuah Kota Di Habramut Namanya Shibam Alhamdulillah Kami Juga Berulang Kali Datang Kesana Salah Satu Kota Yang Indah Dengan Bangunan Bangunan Yang Antik Jadi Sekalian Shibam Itu Kotanya Itu Rumahnya Gede 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 Di rumah Itu Bisa Kamarnya 20 Gitu Tingkat 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 Gede Gede Bukan Berarti Orangnya Kaya Kaya Tapi Gini Mereka Mereka Bangun Rumah Emang Tanahnya Kan Mesti Lebar Misalnya Mereka Bangun Rumah Satu Petak Guami Istri Sampai Nanti Anak Anaknya Besar Kalau Anak Laki Laki Nikah Itu Dia Bikinkan Bangunan Nyambung Sama Bangunan Rumah Induk Ini Rumah Orang Tua Ini Gitu Kan Nah Anaknya Banyak Banyak Zaman Itu Punya Anak 15 Laki Lakinya 7 Yang Perempuan Kalau Dinikahkan Kalau Belum Nikah Tinggal Barengan Orang Tuanya Kalau Udah Dinikahkan Tinggal Barengan Sama Suaminya Yang Tinggal Sama Orang Tuanya Gitu Orang Sibam Nah Nanti Kalau Misalnya Rumahnya Sudah Penuh Sudah Besar Gitu Kan Itu Dibangunkan Di Atasnya Nanti Dibangunkan Sebelah Sananya Lagi Nanti Si Orang Orang Ini Gitu Kan Yang Nikah Nikah Ini Kan Punya Anak Besar Besar Juga Akhirnya Cucunya Kalau Nikah Laki Laki Naikin Lagi Atas Jadi Rumah Mereka Itu Tingkat Lima Tingkat Enam Coba Ntar Kalau Hadramut Gitu Kan Jalan Jalan Ke Sibam Iya Nggak Itu Urusannya Bukan Cuman Harta Kok Saya Berangkat Ke Hadramut Juga Bukan Kaya Teman Teman Itu Urusannya Tentang Siapa Yang Diberangkatkan Allah Itu Sama Kaya 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 Haji Kaya Umroh Kaya Mana Mana Gitu Kan So Ikut Sekalian Yang Saya Muliakan Jadi Nishibam Sekitar Satu Jam Dari Kota Tarim Di Rumahnya Itu Ada Satu Rumah Isi Orang Rumahnya 300 Orang Jadi Kalau Bikin Pengajian Nggak Usah Undang Orang Tapi Juga Enak Ya Nggak Usah Dikumpulin Semuanya Pasang Ini aja Mikrofon Di Semua Ruangan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mari kita Ngaji Ya Anak Anak Udah Full 300 Orang Satu Rumah Ini Antik Banget Sibam Sibam Doang Yang Kaya Gitu Yang Lain Nggak Terlalu Kaya Gitu Juga Sehingga Sekalian Nah Disibam Beberapa Tahun Lalu Ini Ceritanya Kalau yang Tadi Bukan Cerita Yang Disampaikan Habib Saya Lihat Sendiri Saya Heran Rumah Orang Gede Gede Amat Ternyata Tiga Generasi Dari Kakek Ke Anak Ke Cucu Dan Cucunya Juga Berkeluarga Tiga Generasi Tinggal Disitu Nah Teman Teman Yang Diceritakan Syedil Habib Umar Dan Ini Berulang Kali Bolak Balik Bukan Satu Kali Pertemuan Gitu Kayak Saya Kan Juga Sering Ada Beberapa Cerita Yang Saya Sampaikan Berulang Ulang Bisa Jadi Itu Karena Penting Ceritanya Sangat Menginspirasi Perlu Untuk Didengar Bisa Bisa Juga Karena Ibu Itu Butukan Pelupa Jadi Gak Apa-apa Kapan Aja Boleh Cerita Dulu Gak Tahu Sekarang Lupa Nah Ini Syedil Habib Umar Bercerita Dulu Di Syibah Menurut Salah Satu Walimin Awliya Saya Lupa Namanya Di Zaman Sekitar 50 60 Tahun Yang Lalu Itu Teman-teman Sekalian Ada Seorang Hakim Di Syibah Dia itu Ditugaskan Jadi Hakim Tapi Gak Pernah Mengadili Siapapun Jadi Dia kayak Ngerasa Makan Gaji Buta Gitu Karena Permasalahannya Umat Selesai Dengan Ayat Al-Quran Yang Memerintahkan Orang Untuk Islah Zatil Bin Wa Aslihu Zatabainikum Berbaik-baiklah Berdamai-damailah Bersama Dengan Saudara-saudari Kalian Yang damai Yang enak Yang adem Jadi setiap Kalian ada masalah Astagfirullah Kan Allah Bilang Fa Aslihu Zatabainikum Dah Gitu Saya maafin Dia gitu aja Masalahnya Orang Sibam Sampai Si Hakimnya Ini Jadi Ngerasa Kayak Makan Gaji Buta Saya Ini Dibayar Tiap Bulan Gitu Akan Tetapi Kok Saya Ini Gak Pernah Kerja Gitu Saya Kangen Juga Pengen Kerja Sampai Satu Hari Ada Orang Yang Mengajukan Tuntutan Datang Ke Meja Pengadilan Aduh Girang Banget Alhamdulillah Akhirnya Saya Gak Jadi Makan Gaji Buta Sudah Berbulan Bulan Nganggur Dia jadi Hakim Jadi Dia pun Bikinlah Meja Pengadilan Dipakai Ruangannya Ruangan Pengadilan Kota Sibam Ada Penuntut Ada Tersangka Tersangka Ada penuntut Ada tersangka Terdakwa Belum tersangka Terdakwa Ada penuntut Ada Terdakwa Ada Saksi-saksi Ada Juri Ada Pembela Ada Saksi Ada Pembela Sama ada Hakim Hakim inilah Yang memutuskan Teman-teman Saya sekalian Jadi Sidang pun Dimulai Silahkan Siapa nih Penuntutnya nih Saya Pak Hakim Ya silahkan Pak Jadi gini ceritanya nih Pak Hakim Saya ini Pak Hakim Sebagai pihak Pertama Saya ini Beli tanah Pak Hakim Sama pihak kedua Bapak ini nih Terdakwa Oh ya Terus Waktu Saya udah selesai nih Pak Hakim Beli-belinya nih Udah saya tanda tangan Semuanya nih Udah lengkap nih Udah kan jadi Jadi milik saya nih Pak Hakim Tanahnya kan Saya bangun dong Pak Hakim Waktu saya bangun Kan saya beli tanah nih Pak Hakim ya Ingat ya Saya beli tanah nih kan Saya beli tanah aja loh Pak Hakim Saya bangun tuh tanah Kan saya gali nih Pak Hakim Eh tau-tau Cangkul saya ini Kena barang keras Pak Hakim Saya pun lihat Ternyata Pak Hakim Saya buka Ada kotak di dalamnya Kotaknya saya buka Isinya emas Pak Hakim Kan saya cuma beli harta Cuma beli tanah Pak Hakim Dan saya udah bayar nih kan Karena saya beli tanah nih Jadi si emas itu tadi Pak Hakim Jadi si emas itu tadi Pak Hakim Saya bawa ke rumah dia dong Ke rumahnya dia nih Pak Hakim Dia gak mau Pak Hakim Gak bisa gitu dong Ceritanya Pak Hakim Pak Hakim Pak Hakim tinggal yang Gimana-gimana Lagi diceritain urusan gak cinta harta aja pada mau noh Astagfirullah Astagfirullah Baru aja saya bilang Gak pernah saya doain orang biar kaya Akhirnya Pak Hakimnya nanya Betul apa yang didakwakan Betul Pak Hakim Sekarang saya akan mendengar dari sebelah kamu nih Gini Pak Hakim Kan saya udah jual Pak Hakim tanahnya Kalau saya jual tanah Pak Hakim Ya kan ama di dalam-dalamnya Gimana saya tahu Pak Hakim Kalau ada apa-apa itu kan Metu harta Ama itu tanah Ya saya mana gak tahu Pak Hakim Kalau ternyata tanahnya kagak subur Kalau ternyata tanahnya apa Tanahnya apa Kan itu kan juga jadi Masalahnya dia Nah kalau ternyata di dalamnya ada harta Ya itu juga punya dia Udah dia beli Jadi saya balikin lagi Pak Hakim Saya udah gak punya hak apa-apa Terhadap tanah itu Saya udah jual Karena ditemukannya kan ama dia Dia udah beli Tanah itu jadi punya dia Punya dia dong Pak Hakim Gimana ceritanya Jadi punya saya Gimana itu Seru ya Orang-orang soleh Tuh yang kayak gitu tuh Yang kayak gitu tuh Masuk surga gampang tuh pantas Masuk surga Firdausul Aklat tuh pantas Yang kayak begituan modelnya Wal mu'minuna asaddu hubban Lillah Gede mereka cintanya Kepada Allah Ama harta Ama jabatan Ama cinta manusia Gak ada apa-apa bagi mereka Suruh itu sekalian saya melihatkan Eh mereka tiba-tiba ngide Pak Hakim gini aja deh menurut saya Pak Hakim Gimana nih Kan bukan dia Buat dia juga Dia gak mau Buat saya juga Saya gak mau Gimana kalau buat Pak Hakim aja Hakimnya teman-teman Ini coba nih ya Biar yang Demen-demen di Suap apa tuh Biar denger juga Cerita kayak beginian nih Ini kan cerita-cerita yang kayak beginian nih Jadi obat Jadi obat Jadi vitamin Buat akal kita Jadi vitamin Buat hati kita Biar ngerti caranya Jalanin kehidupan Teman-teman sekalian Yang akan segera kita tinggalkan Dengan kita masuk ke dalam alam Kuburan kita nanti Ini cerita yang kayak beginian nih Jadi vitamin gitu Tapi kamu kalau buka cerita sekarang di televisi Isinya kayak begitu Orang rebutan harta Orang korupsi Orang rebutan jabatan Orang saling jelek-jelekin Si ini si itu Segala macem Aduh Aduh udah deh Saya sih gak mau nambah pusing Saya gak mau tuh Buka-buka berita Suami saya masih kadang suka buka tuh Berita-berita Tapi di mute sama dia suaranya Aneh-aneh aja emang Ya Allah Terus dia suka nanya Itu ngomong apa ya Nanyanya sama saya Aneh-aneh aja Itu kira-kira ngomong apa ya dek Saya bilang namanya saya tahu Barangkali kamu bisa baca bibir Kocak Seikut sekalian saya muliakan Jadi kata mereka gimana kalau buat pak hakim aja Kata hakimnya Ya Allah Satu gak mau balak Yang satu gak mau balak Kalian mau timpakan balanya buat saya Keren Keren Cara nilai hartanya keren Keren Pengen tuh saya jadi orang keren-keren macam mereka Pengen saya Saya gak pengen jadi orang-orang keren yang Yang orang-orang sebut keren itu Apa? Oh Terbang pakai pesawat Duduknya di Eksekutif Di bisnis Keren menurut kamu Enggak Menurut saya enggak Nyampenya sama aja Ustazah kita beliin pesawatnya yang bisnisnya Gak usah Saya bilang Kenapa gitu Ustazah Nyampenya barengan Ntar kalau nyampenya duluan boleh Lagi nyampenya barengan Gak usah Gak usah aja Teman-teman sekalian saya melihatkan Apa sih yang orang-orang anggap keren? Saya gak kepengen tuh Keren-keren yang model begituan Saya lebih tertarik untuk keren versi saya Yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya Tuh yang kayak gitu keren Sesungguhnya kebesaran seseorang dalam pandangan saya Kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir Saya lama tuh mikirin ucapannya baru ngerti Lama gitu Sesungguhnya besarnya seseorang Dalam pandangan saya Tergantung dari Seberapa kecil dunia dalam hatinya Bener banget Itu keren yang sesungguhnya Semakin kecil dunia di hati seseorang Semakin besar pula lah orang tersebut nilainya Dalam pandangan Allah Dan dalam pandangan para wali-walinya Allah Akhirnya gimana tuh ceritanya tadi tuh Belum kelar kan Kasihin ke Hakim Hakimnya gak mau Terus gimana dong Pak Hakim nih sekarang nih Duitnya kita pake apa nih sekarang nih Artanya Ah gini aja deh Pak Si Bapak Pihak pertama Kamu punya Anak laki-laki Yang di usia nikah Gak punya sih Tapi anak perempuan punya Kalau kamu Pak Punya anak laki-laki gak yang di usia nikah Punya saya Pak Hakim Ah kawinin aja Kawinin Keluarkan dulu Buat Zakatnya Zakatnya banyak teman-teman Kalau harta nemu kan itu harta karun Zakatnya 20% Keluarin dulu Zakat Nah nemu Ini kan Gak ada ihtiar apa-apa juga kan Gitu Jadinya zakatnya 20% Buat orang Islam dong 20% Nah itu menurut saya sih 50% aja juga pantas Wah emang Ya punyanya dia gitu Malahan di negara kita malah peraturannya kan Punyanya pemerintah ya Iya kan ya Nah itu ikut Ikut dah Apa katanya Peraturan negara Dimana kita berada Tapi kalau secara hukum Islam tuh Itu namanya Ma'din Nah namanya tuh Harta Rampasan Harta Iya harta temuan Itu ada hukumnya tersendiri Jadi zakatnya 20% Dikeluarkan zakatnya 20% Sisanya Bikin dah kalian Pesta pernikahan Suami istri ini kan Awinin Bikin pesta pernikahannya Kemudian bikinin rumah Ini apa segala macem Pakai harta tersebut tuh Buat Anak-anak kalian itu Yaudah deh Kalau gitu Pak Hakim Yaudah Gerjain tuh Mereka Itu juga gak pakai pacaran dulu Ta'arupan Segala macem Udah jaman dikawinin aja tuh Amba-amba tercinta Di sisi Allah Amba-amba tercinta Imam Syafi Mau masuk masjid Lagi haji Mau masuk masjidil haram Imam Syafi Namanya terkenal Tapi orangnya Sangat sederhana Low profile Saya kalau mau nyebut Yang agak Bahasa Inggris Ini agak takut salah nih Ya gak apa-apa lah ya Jangan semua mua Mau diborong ya kan Udah bagus Dikasih ngerti Bahasa Arab Dikit-dikit Gitu kan Bahasa Inggris Gak ngerti Gak apa-apa lah ya Yang penting Saya ngerti I love you Teman-teman Sekalian Akhirnya Imam Syafi Ini mau masuk ke masjid Di masjidil haram nih Beliau sedang mengerjakan Ibadah haji gitu Dalam hari-hari Haji udah selesai Ngajinya Beliau mau masuk Masjidil haram gitu Tentu ketemu sama Salah satu Pengusaha Salah satu orang kaya gitu Di depannya masjid Akhirnya ngasih duit Halah Imam Syafi ini Terima kan Namanya orang dikasih Adabnya dikasih Diterima Gitu Makanya kalau kamu bilang Katanya ulama-ulama tuh Sebaiknya jangan cinta dunia Saya amplopin mau kok Ya kalau kamu kasih Kamu memang seneng Kalau kamu ngasih Terus ditolak Ya Nggak suka juga kan Itu katanya Nabi Muhammad Alhamdulillah Perkara kamu Habis itu ngasih lagi Kepada orang lain Itu urusan lain Tapi kamu kok dikasih Kecuali kalau kamu tahu Orangnya memang adalah Orang yang sangat dolim Orangnya dapat Hartanya tersebut Dengan harta yang Nggak halal Udah pasti Udah pasti Gitu kan Tolak Teman-teman Tolak Kamu udah tahu nih Orangnya kerjanya punya Fabrik ekstasi Ya mungkin Aku juga ya Atau misalnya dia punya Fabrik bir Misalnya gitu Gitu kan Fabrik minuman keras Misalnya Nah terus abis gitu Dia ngasih sama kamu Dia nggak punya usaha lain Selain usaha tersebut Begitu Nah itu uangnya Hukumnya haram Kalau udah tahu kamu Memang orangnya ini adalah Orang yang duitnya haram Kamu tolak Teman-teman Kamu tolak aja Udah langsung Tapi kalau orangnya tersebut Kamu nggak tahu Atau Setahu kamu ya orangnya Bekerjaannya halal Kalau diberi oleh seseorang Terima Terima Kenapa gitu Sebab Saya nggak tahu ini apakah Ucapan Nabi Ataukah itu ucapan Dari orang-orang Soleh ya Tapi ini Beredar dan sering disampaikan Oleh guru kami juga Sayyidil Habib bin Hafidh Siapa yang diberi Kemudian dia menolak Akan datang waktunya Dia minta Dan dia tidak diberi Jadi adabnya kita Kalau dikasih terima Apapun aja Pemberiannya Terima aja Gitu kan Urusan Kamu nantinya Mau kasih sama orang lain Ya udah kasih sama orang lain Gitu Sehingga sekarang Saya melihatkan Nah Imam Syafi'i Paham nih urusannya Jadi ketika dikasih sama orang Ya dia mau terima Dia harus terima Gitu Dia terima nih Dia terima Sebelum Masuk masjid nih Dia bentangkan Surbannya Uang-uang itu Terdiri dari Uang-uang Dinar dan dirham Uang emas Uang perak Teman-teman Amat beliau Dikletakin disitu Taruhin tuh Di Apa sih namanya Dikiniin loh Apa sih Disebarin Di atas Surbannya tadi itu Taruhin di atas Surbannya Disebarin gitu Terus dia bilang Yang perlu Yang perlu Silahkan ambil Yang perlu Silahkan ambil Itu gak kena orang Indonesia Dia ambil Surban-surbannya Ya nih kira-kira Kayaknya begitu Modelnya Untung aja tuh Gak model yang kayak Begituan tuh Gak model yang masih Rakus-rakus nih Padahal udah diajarin juga Sehingga sekalian Saya mulai Sampe Udah mau hatam Kitabnya nih Hati kita Masih disitu-situ juga Masih diurusan Harta juga Cintanya Masih Gak gerak juga Dari dalam hatimu Ini kayaknya Imamul Haddad Mesti ngajarin Apa lagi Ya Allah Ya Allah Zaman itu teman-teman Itu gak semua orang lewat Ngambil Sangat sedikit Yang ngambil Jadi orang lewat gitu Silahkan 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 Yang tertarik Silahkan Silahkan Orang lihat gitu Masuk aja gitu Kecuali yang dia ngerasa Perlu gitu Itu pun ngambilnya yang Kayaknya satu aja deh Gitu Kayaknya masih mungkin Masih banyak yang lebih perlu Dari saya Ngambil deh satunya Emang miskin banget Keluarganya banyak Ada yang ngambil dua Gitu Imam Ghazali Iniin aja Imam Shafi'i Biarin aja tuh Sampai lama Baru abis Abisnya abis Subhanallah Abisnya abis Sama Imam Shafi'i Ini Ini Scene ini nih Kayak adegan ini nih Bagian ini nih Keren banget sih Menurut saya Imam Shafi'i Kibas-kibasin Kibas-kibasin Sorbannya Sambil bilang gini Alhamdulillah Makasih ya Allah Saya udah diselesaikan Dari urusan Kayak ginian Masuk ke dalam Masjid Ya Allah Keren Itu keren Dalam pandangan saya Itu keren yang sesungguhnya Semoga Allah Jadikan kita orang-orang keren Habis itu Habis itu Ustazah doain Saya kaya Cintanya terhadap harta Terhadap jabatan Ibu-ibu teman-teman Terhadap jabatan Kita lihat aja tuh Ini dalam hari-hari ini aja Kita dibuat Sumpah Setengah mati Apalagi nanti hari-hari Kedepan Saya cuman Kesian aja Orang-orang Sampai Mau-maunya bohong Mau-maunya Menghalalkan Segala cara Ya Allah Teman-teman Sampai yang Waktu pemilihan Gubernur Tahun kapan itu Itu bener-bener loh Ada gitu Orang-orang Yang memang Didatengin Orang-orang Serangan fajar Tuhan sehari Siangnya itu Pemilihan itu Paginya itu Serangan fajar Katanya istilahnya Satu Suara Satu juta Satu suara Satu juta Ya ampun Itu enaknya Kalau kayak gitu Gimana tuh Soalnya ada yang bilang Ambil uangnya Jangan coblos orangnya Enggak sih Saya enggak setuju Jangan terima uangnya Ya kan begitu ya Uang haram Teman-teman Kamu mau Dia ngerusak Harta kamu yang lain Naudzubillah Mindalik Udah enggak usah Enggak usah Jangan terima Kita enggak perlu Kita enggak perlu Jangan mau Hanya untuk sekedar Itu ya Hanya untuk sekedar Kamu bisa Biar dapat uang Kemudian Kamu mau-maunya Nerima uang yang haram Kayak begitu Jangan Jangan Makanya nih Jah nih Sampai Serem nih Dan ini dari dulu Teman-teman saya sekalian Dari zaman Udah dah Ini urusan Urusan ribuan tahun Yang namanya orang Rebutan kekuasaan Sampai perang sana Perang sini Sampai darah tertumpah Ribuan orang Banyaknya Rebutan apa sih mereka Kuasa Rebutan jabatan Rebutan kuasa Pengen kekuasaannya Ampe kesana Ampe kesana Gitu kan Yang ngebom-ngebom Kamu pikir Rebutan apa Rebutan apa coba Rebutan kuasa Teman-teman Ampe yang kayak Kepengen merdeka Kemudian membelak Begini Begitu gitu kan Kepengen kepisah Dari negerinya gitu Ampe mau ngebom Orang ini Apa segala macam Rebutan apa Menurut kamu Kuasa Kuasa yang diperbutkan Ampe nyawa Jadi gak ada harganya Bahkan kayak Sesuatu hal yang kita Gak mau percaya Tapi emang faktanya ada Pemilihan kapan tau itu Ampe penjaga-penjaga Ininya Banyak yang meninggal dunia Betul apa gak Ya ampun Kayak gak percaya gitu Sampai bisa-bisanya Artinya diapain tuh Dibunuh Dengan cara apa Saya gak ngerti juga gitu Sampai bisa tuh Nyawa Jadi taruhannya Kayak apa Dosanya Kayak apa Dosanya Ngeri banget Teman-teman Ngeri banget Dah Main aman aja Hidup dunia ini Main aman aja Sesuatu hal yang Sampai Dianggap Dari dosa Dianggap sebagai Perjuangan Jadi kayak Rancu Mana perjuangan Mana Mana kezoliman Iya kan Bahasanya berjuang 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 Padahal kan kezoliman 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 Ampe berapa banyak orang mati Teman-teman sekalian Ampe suap-suapan Uang Segala macem Yang haram-haram Semuanya Jadi halal Mereka anggap Sebagai halal gitu Tertarik kamu Untuk ada Di dalamnya Saya emang Enggak dah Apalagi Kalau kita ingat Besok lusa Kita bisa mati Udah 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 Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Itu kalau yang Mengajukan dirinya Untuk Berbut Ambisi Terhadap harta Maupun terhadap Kekuasaan Dan dia mencari Pangkat Popularitas Di hadapan Manusia Dia sedang Mengajukan dirinya Kepada Penyakit-penyakit Yang sangat Banyak Selebihnya Teman-teman Subhanallah Subhanallah Ini di zaman Kita bisa Lihat gitu Orang Kalau Allah Mau populerkan Populer Aja Enggak ngapa-ngapain Bisa aja Populer Kenal Gus Bahak Yang di luar Enggak kenal Saya Kelulusan Kia Haji Memun Zuber Gus Bahak Di masa saya Pesantren Itu juga Satu Satu Zaman Sama saya Meskipun Beliau Udah Jadi Ustadz Ketika Saya Mondok Jadi Santri Beliau Udah Ustadz Disana Emang Orang Pinter Gus Bahak Sehingga Sekalian Saya Melihatkan Itu Sampai Sekarang Beliau Cuman Pegangnya Handphone Handphone Jadul Handphone Tidak Bisa Buat Whatsapp Bisanya Cuman Buat Telepon My SMS Tapi Kalau Kamu Buka Di google Kamu Ketik Gus Keluar Langsung Pilihan Pertama Bahak Gitu Saya Gatau Duluan Gus Dur Sebagai Pencarian Nomor Satu Di Di Mesin google Atau Di mesin youtube Gitu Itu Sekalian Allah Jadikan Populer Padahal Ceramahnya Aja Pakai Bahasa Jawa Yang Kadang Kadang Tuh Orangnya Biar Orang Indonesia Pada Ngerti Yang Bukan Orang Jawa Ampe Dikasih Translate Sampai Saya Pikir Baru Ada Gus Bahani Yang Ampe Bahasa Jawa Perlu Di Translate Dengan Bahasa Indonesian Luar Biasa Allah Kalau Mau Populerkan Populer Aja Teman Teman Betul Enggak Yang Kagak Ada Mukanya Bisa Populer Hanya Sekedar Biar Biar Kamu Ngerti Itu Kalau Allah Mau Kasih Orang Terkenal Terkenal Aja Dulu Lagi Awal Awal Saya Ngajar Di Jakarta Ketika Ada Beberapa Orang Dari Pihak Pihak Yang Ada Di bidang Itu Ngeliat Usazah Ilmunya Banyak Loh Usazah Ini Usazah Usazah Menguasai Banyak Bidang Ilmu Usazah 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 Gimana Kalau Ngisi Di Televisi Kami Usazah Ada Banyak Stasiun Televisi Yang Menawari Saya Bahkan Sebelum Saya Maksudnya Sebelum Saya Seperti Sekarang Sebelum Maksudnya Sebelum Banyak Orang Kenal Sebelum Banyak Orang Kenal So Itu Sekalian Saya Mulih Kan Dan Semuanya Saya Tolak Kenapa Saya Perempuan Saya Perempuan Saya Menganggap Bahwa Perempuan Semakin Tertutup Semakin Baik Kita Perempuan Sebaik Perempuan Yang Tidak Melihat Laki-laki Dan Yang Tidak Dilihat Oleh Laki-laki Saya Belajar Untuk Itu Belum Berhasil Belum Berhasil Tapi Saya Belajar Untuk Itu Belajar Untuk Tidak Melihat Laki-laki Yang Bukan Mahrum Saya Yang Bukan Suami Saya Yang Tidak Halal Bagi Saya Untuk Saya Lihat Dan Tidak Dilihat Oleh Laki-laki Yang Bukan Mahrum Saya Saya Belajar Untuk Itu Begitu Kan Kalau Saya Masuk TV Jadi Repot Saya Saya Akhirnya Sampai Orang Itu Bila Kayak Begini Ustazah Di TV Kamini Ustazah Gak Ada Orang Pake Cadar Gak Ada Ustazah Yang Pake Gitu Tapi Kalau Ustazah Mau Masuk Ke Televisi Kami Kami Akan Ajukan Ustazah Biar Boleh Ada Orang Pake Cadar Mengisi Di Televisi Kami Sampai Mereka Mau Turun Segitunya Padahal Kan Bisa Jadinya Televisinya Dicap Ekstrim Gitu Kan Ada Orang Pake Cadar Ini Itu Di Sana Gitu Saya Bilang Gak Usah Deh Saya Gak Usah Aja Saya Gak Menarik Juga Gak Usah Sehingga Sekalian Yang saya Mulih Kan Saya Tolak Dengan Pemikiran Saya Takut Takut Apa Takut Dilihat Laki Laki Enggak Teman Teman Sekalian Itu Urusan Di Luar Kontrol Saya Gitu Kan Akan Tetapi Yang Saya Takut Kan Adalah Lebih Daripada Hal Itu Itu Saya Takut Juga Gitu Tapi Yang Lebih Saya Takut Kan Adalah Saya Takut Amat Diri Saya Sendiri Ketika Saya Nanti Masuk Televisi Walaupun Pake Cadar Artinya Saya Dilihat Sama Semua Orang Laki Laki Dan Perempuan Saya Takut Nanti Saya Akan Peduli Mata Saya Sudah Bagus Belum Baju Saya Sudah Rapi Belum Saya Yang Kaya Duduk Saya Saya Kelihatan Langsing Apa Enggak Kalau Duduk Kaya Gitu Badan Saya Kelihatan Kayak Gimana Saya Tidak Merasa Aman Dari Saya Memiliki Rasa Seperti Itu Saya Memutuskan Untuk Dah Gak Usah Saya Mendingan Dilihat Atau Cewek Cewek Aja Dah Ya kan Kan Aman Ibu Ibu Kan Kalau Nelihat Saya Saya Nggak Peduli Ibu Nelihat Saya Gendutan Apa Enggak Ibu Nelihat Saya Kayak Yang Apa Kek Gimana Kayak Gitu Kan Ya Kerudungan Mencong Mencong Dari Tadi Saya Benerin Aduh Udah Harap Malun Aja Pokoknya Waktu Saya Masuk Si Rapi Kapan Saya Ngajar Lepas Penitinya Jarumnya Ya Allah Ya Allah Ah Udahlah Gitu Jadi Itu Yang Jadi Itu Yang Jadi Pemikiran Saya Tidak Merasa Aman Dari Rasa Hati Saya Sendiri Rasa Hati Saya Sendiri Bukan Dari Rasa Hatinya Orang Saya Tidak Bisa Ngontrol Apa Yang Orang Lain Pikirkan Tapi Saya Takut Terhadap Diri Saya Sendiri Itu Teman Teman Saya Sekalian Serem Gitu Kan Jadi Udah Aja Biar Ilmunya Tersebar Usazak Mana Mana Survei Membuktikan 15 Tahun Kemudian Teman Teman Masya Allah Tidak pakai Muka saya Ada di mana Mana Tidak pakai Melanggar Aturan Allah Yang di Papua Dengerin Saya Yang di Pembuang Hulu Di tengah Hutan Dengerin Saya Yang di Malaysia Di Singapura Di Hongkong Nih Sekarang Yang dengerin Saya Dari Negara Mana Mana Masya Allah Luar biasa Benar Allah Kalau Mau Ya kan Allah Kalau Mau Teman Teman Kalau Allah Mau Kamu Pengen Apa Pengen Ilmu Saya Manfaat Ya Allah Pengen Ada banyak Muslimah Muslimah Di seluruh Dunia Mengenal Ya Allah Mengenal Rasul Ya Allah Dari lisan Saya Pengen Ada orang Orang Di mana Mana Tempat Mereka Dengar Betapa Sangat Mulianya Mereka Karena Mereka Adalah Hamba Allah Karena Mereka Adalah Umat Rasul Allah Saya Kepengen Perempuan Perempuan Yang Lagi Sedih Di Rumahnya Yang Lagi Sedih Karena Merasa Ditinggalkan Suaminya Suaminya Naksir Janda Belakang Rumah Misalnya Gitu Tiba-tiba Dia buka Ya kan Dia buka Youtube Dia buka Instagram Kedengeran Tuh Suara Saya Tenang Bu Tenang Kak Jangan Sedih Jangan Sedih Selagi Allah Mencintaimu Selagi Rasulullah Menyayangimu Selagi Kamu Dalam Jalan Allah Selagi Kamu Dalam Cinta Kepada Rasulullah Maka Ditinggalkan Siapapun Tak Berpengaruh Bagimu Dia terhibur Di rumahnya Sana Terus doain Saya Makasih Ustazah Eh kan Begitu Dan itu Sudah sering Saya dengar Dari orang-orang Serikus sekalian Ada Seorang Ibu Seorang Perempuan Bercerita Sama saya Ustazah Saya Ustazah Saya Melahirkan Anak saya Dan kemudian Anak saya Bermasalah Anak saya Di inkubator Ustazah Saya sendiri Juga Bermasalah Badan saya Juga sakit Saya ada di satu ruangan Anak saya Entah di ruangan Mana Saya dari sejak Melahirkan dia Ustazah Dengan disesar Saya belum Melihat mukanya Ustazah Seminggu penuh Ya Allah Ustazah Rasanya Kiamat Rasanya Kesedihan Yang luar biasa Ustazah Hari-hari itu Saya hanya Ditemanin Suara Ustazah Yang setiap Kali saya Dengarkan Saya rasanya Seperti lagi Dipuk-puk Semu Sazah Seperti lagi Dibilang Yang sabar Yang sabar Tenang Tenang Allah Bersama Denganmu Tenang Tenang Allah Bersama Denganmu Kita Tidak tahu Itu yang Saya harapkan Bukan Popularitas Itu yang Saya harapkan Agar suara Saya didengar Oleh muslimah Manapun Agar apa Yang saya Sampaikan Sampai Di hati Orang-orang Sebanyak Mungkin Serikus Kalian Yang saya Muliakan Dan itu Tanpa Harus Melanggar Aturan Allah Warbiasa Mahabaiknya Allah Bukan Jadi Tidak usah Minta Hal-hal Yang kayak Beginian Ya Allah Jadikanlah Saya Menjadi Orang Yang Dicintai Oleh Semua Manusia Ya Allah Tidak perlu Yang kayak Begitu-begituan Kalau Allah Mau Ngasih Allah akan Letakkan Kemanfaatan Sesuai Dengan Keperluan Nah Sekarang Tinggal bagaimana Kamu Menjadi Orang Yang berada Di jalan Allah Berpalingkah Kamu Ketika Ada orang Yang Menyanjung Mu Hati Kamu Gimana Ketika Ada orang Yang Memuliakan Kamu Gimana Dirimu Dengan Pandangan Pandangan Orang Gitu Iya kan Misalnya Gitu Kalau saya Dibilangin Ada yang Benci Oh wajar Saya aja Kalau ketemu Sama saya Belum tentu Saya suka Wajar Oh berarti Saya manusia Teman-teman Saya mulai Nabi Muhammad Manusia Sesuci Itu Manusia Sempurna Itu Ada yang Benci Banyak Ampe Jaman Sekarang Bahkan Bukan Hanya Dari Kalangan Non Muslim Bukan Dari Kalangan Kafir Yang Muslim Yang Akunya Paling Islam Gak Suka Nabi Muhammad Banyak Yang Segala Gala Tentang Nabi Muhammad Dia gak Suka Solawatan Gak Suka Maulitan Gak Suka Ziarah Nabi Bid'ah Apa Apaannya Gak Suka Apaannya Suka Cinta Nabi Muhammad Gak Cinta Nabi Muhammad Orang Merayakan Maulit Nabi Hari Kelahirannya Nabi Mereka Bilang Bid'ah Mereka Gak Suka Mereka Pengen Mereka Menganggap Yang Merayakan Maulit Nabi Bakalan Masuk Neraka Ini kan Aneh Mengagungkan Hari Kelahiran Manusia Paling Mulia Kok Katanya Masuk Neraka Ente Kok Bisa Gak Cinta Menabi Gitu Dia bilang Oh kami Cinta Menabi Cinta Dari Mananya Kami Datang Kepada Nabi Muhammad Dan Kamu Bilang Nabi Muhammad Telah Mati Kami Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Dan Kalian Bilang Bahwa Itu Adalah Melanggar Syariat Agama Kami Berkumpul Untuk Mengingat Ngingat Baginda Kami Nabi Muhammad Untuk Bersolawat Salam Kepadanya Dan Kamu Bilang Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Bisa Membawa Kami Kepada Neraka Dan Kalian Mengaku Cinta Kepada Nabi Muhammad Cinta Dimananya Cinta Dimananya Bukankah Cinta Artinya Adalah Mencintai Apapun Yang Berkaitan Dengan Yang Dicinta Saudariku Sekalian Yang Saya Muliakan Nabi Muhammad Sampai Zaman Sekarang Banyak Yang Benci Menabi Sampai Zaman Sekarang Sudah 1400 Tahun Yang Silam Masya Allah Jadi Kalau ada Orang Benci Atau Kita Wajar Banget Wajar Banget Kamu Kalau ketemu Atau Kamu Belum Tentu Cinta Betul Kamu Kamu Bayangin Kamu Ketemu Sama Orang Kaya Kamu Persis Kira Kira Kamu Cinta Pesebel Sama Dia Makanya Ada Orang Sebel Saja Wajar Saya Kalau ketemu Saja Bisa Jadi Sebel Saya Jadi Sangat Mungkin Ya Ampun Kali Mali Terus Orang Tuh Kalau Terlalu Cinta Sama Dirinya Sendiri Cinta Sama Harta Sama Jabatan Sama Sama Keinginan Dianggap Besar Sama Ya itu Dia Menganggap Besar Followers Dia Menganggap Besar Orang Orang Yang Semakin Banyak Kenal Sama Dia Orang Populer Orang Terkenal Orang Selebritis Gitu Jadi Sekali Yang saya Melihatkan Itu Dia Kayak Memungkinkan Dirinya Kayak Ta'arot Mengajukan Dirinya Untuk Kena Berbagai Macam Penyakit Penyakitnya Itu Apa Sombong Kayak Orang Jatuh Digot Kalau Misalnya Enggak Mungkin Saya Jatuh Digot Tapi Saya Tetap Bersih Ada Ceritanya Kamu Jatuh Digot Ya Berarti Kamu Ta'arot Kamu Mengajukan Diri Untuk Kotor Untuk Bau Untuk Kena Najis Kan begitu Demikian pula dengan Orang yang Cinta Harta Cinta Jabatan Cinta Popularitas Cinta Nama Baik Harga Diri Di Hadapan Manusia Gitu Saya Ingat Ucapan Seyidil Habib Mar bin Hafid Ada Hadis Nabi Muhammad Sungguhnya Harga Diri Seorang Muslim Ada Pada Bangunnya Di Waktu Malam Kata Habib Mar bin Hafid Jangan Merasa Punya Harga Diri Kalau Kamu Bahkan Tidak Bangun Di Waktu Malam Kita Suka Ketinggian Narok Diri Bangun Malamnya Kagak Ngerasa Dirinya Udah Kemana Mana Ibadah Malamnya Berantakan Tapi Ngerasa Dirinya Kayak Ahli Surga Dibener Kalkibir Sombong Ria Tazayun Jadinya Kayak Suka Ya Gitu Apa Namanya Ya Menghias Hias Diri Kayak Tampilannya Jadi Penting Banget Gitu Penting Banget Untuk Apa Ya Kelihatan Wah Kelihatan Wah Wah Gitu Wata Senuk Gitu Ya Jadinya Kayak Muji Muji Orang Kayak Terlalu Gimana Gitu Jilat Jilat Orang Teman Teman Saya Sekalian Jangan Suka Menjilat Kamu Bukan Wah Tarkit Tawabu Nah Itu Itu Benar Itu Bahasanya Cari Muka Tasorno Itu Cari Muka Wah Tarkit Tawabu Akhirnya Kamu Jadi Tawadu Lupa Kalau Kamu Itu Hamba Yang Nilainya Hamba Ada Pada Penilaian Allah Tuhannya Kita Hamba Nilai Kita Ada Pada Penilaian Allah Tuhan Kita Teman Teman Ketika Kamu Dianggap Hina Dihadapannya Allah Tidak peduli Berapa Jumlah Followers Mu Ketika Allah Menganggap Mu Hina Dihadapannya Allah Tidak peduli Bahkan Berapa Berapa Ilmu Yang Sudah Kamu Kuasai Kalau Saya Dianggap Hina Dihadapan Allah Tidak peduli Berapa Banyak Hadis Yang Saya Hafal Allah Tidak peduli Berapa Banyak Kisah Yang Dimuat Oleh Memori Saya Berapa Banyak Hal Yang Sudah Saya Lakukan Allah Kalau Benci Benci Aja Dan Itu Serem Serem Makanya Kalau teman-teman Tanya Kita Mendoain Usazah Doain Apa Doain Saya Biar Disayang Sama Allah Doain Saya Biar Disayang Sama Allah Saya Memintamu Untuk Itu Mendoakan Saya Doakan Saya Biar Jadi Orang Yang Disayang Sama Allah Sebab Kalau Seorang Dilaknat Oleh Allah Dibenci Oleh Allah Tidak Disayang Sama Allah Suman Wata Ala Apapun Yang Dia Punya Tidak Ada Artinya Ilmukah Dia Punya Tidak 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 Apalagi Harta Yang Dia Punya Apalagi Jabatan Yang Dia Punya Apalagi Cinta Manusia Yang Berhasil Dia Raih Tidak Ada Artinya Apa Apa Teman-teman Tidak Ada Artinya Apa Nilai Kita Mutlak Hanya Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menilai Kita Tarkut Tawadu Lilhaq Akhirnya Kita Tidak Tawadu Sama Allah Kegedean Cinta Sama Diri Sendiri Jadinya Kegedean Cinta Sama Diri Sendiri Akhirnya Tidak Bisa Menggedekan Cinta Kita Kepada Allah Itu Penyakit Bahaya Penyakit Bahaya Jangan Sampai Kita Kegedean Cinta Sama Diri Kita Sendiri Sampai Akhirnya Jadi Tidak Bisa Membesarkan Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hati Kita Akhirnya Jadi Tidak Gampang Bisa Hormat Sama Orang Kalau Kegedean Hormat Madiri Sendiri Jadi Kurang Bisa Hormat Sama Orang Lain Betul Enggak Kalau Hadir Di Majelis Rasanya Harus Duduk Di Depan Siapa Kamu Siapa Kamu Kalau Kamu Emang Datangnya Belakangan Duduk Di Belakang Ya kan Begitu Hati 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 Ngerasa Kayak Yang Saya Itu Harusnya Begini Karena Saya Itu Nilainya Begini Itu Bahaya Banget Bahaya Banget Saya Takut Saya Takut Sama Hal-hal Yang Seperti Itu Mudah-mudahan Allah Selamatkan Kita Semua Habib Umar Sudah Jadi Habib Sekarang Sudah Sudah Jadi Orang Nomor Satu Teman-teman Saya Sekalian Sudah Jadi Orang-orang Yang Sangat Dimuliakan Habib Umar Lagi Masa Maksudah Beliau Udah Jaya Udah Udah Punya Darul Mustafa Udah Punya Darul Zahra Udah Dimulihain Orang Dimana-mana Itu Lagi Masa Hidupnya Habib Hasan Kan Saya Selama Di sana Habib Hasan Masih hidup Itu Habib Kalau Ada Waktu Bisa Hadir Majelis Habib Hasan Datang Ke Masjid Masjid Jami Duduk Dimana Aja Sof Berakhir Jadi Itu Ditarim Sana Itu Sangat Mungkin Ada Dia Hadir Majelis Habib Hasan Dia Duduk Eh Tau-tau Pesdian Oleh Sebelahnya Habib Umar Biasa Aja Gak Ngerasa Apa-apa Masya Allah Masya Kalau Beliau Lagi Banyak Tamu Orang-orang Pembesar Pembesar Orang tua Tua Habib Umar Persilahkan Saya Pernah Lihat Fotonya Saya Lihat Habib Umar Silahkan Beliau Persilahkan Orang-orang Tua Tua Duduk Di Depan Eh Beliau Duduk Di Belakang Pintu Biasa Aja Masya Allah Tuh Ya Orang-orang Dengan Kelas Berlian Yang Menyangka Dirinya Debu Belakang Kita Kadang Suka Kebalikan Kita Takut Sejatinya Kita Di Hadapan Allah Debu Akan Tetapi Kita Lihat Diri Kita Kayak Berlian Benar Benar Saya Ngeri Teman-teman Doakan Biar Bisa Selamat Amin Jadinya Senangnya Kayak Dikenal Dan juga Penyakit-penyakit Lainnya Banyak Saya Bahkan Nggak Bilang Biar Kita Tawadu Tapi Biar Kita Belajar Tawadu Karena Kita Kayaknya Segede-gedenya Yang Bisa Kita Capai Adalah Baru Belajarnya Doang Ya Seenggaknya Belajar Masih Mendingan Daripada Yang Enggak Belajar Ya Mudah-mudahan Allah Ajarkan Kepada Kita Ikhlas Mudah-mudahan Allah Ajarkan Kepada Kita Tawadu Allah Ajarkan Kepada Kita Menilai Diri Sebagai Bana Hakikatnya InsyaAllah Alahadih Niyah Bikurniyatin Saliha Jami'ah Syamilah Lahadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Al-Fatiha 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 Yami'ah Al-Fatiha Bikurniyat